Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Layak TV Anda dan Bunda Dimana saja berda Alhamdulillah Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk melanjutkan pembahasan Mengenai Konvensi HANA Kali ini Kita memasuki Klaster ke 7 Pendidikan Pemanfaatan waktu luang Dan kegiatan budaya dan seni Khususnya Kali ini kita akan membahas Hak anak atas pendidikan Ayahanda dan Bunda Dapat mendalami Topik ini Dapat melihat pada pasal 28 Konvensi HANA Yang saya sertakan Di description Apa yang menjadi penting Di dalam Pemenuhan Atau hak Anak atas pendidikan Pertama Ini menjadi kewajiban negara Sesungguhnya Untuk memastikan Setiap anak itu Seharusnya mendapatkan pendidikan Secara gratis Tapi Berkait dengan ini Ini tergantung dari Ayahanda dan Bunda Di dalam memilih Para pemimpin-pemimpin Baik itu Presiden Gubernur Upat wali kota Mereka yang Akan Mewujudkan itu Tidak perlu Dan tidak ada pembedaan Antara si kaya Miskin Dan yang menengah Semua memiliki Akses pendidikan Secara gratis Kenapa Seperti itu konsepnya Adalah Anak itu Aset negara Sebagai aset negara Untuk Mengisi Ruang-ruang Yang kosong Dalam pembangunan Sebuah negara Yang dibutuhkan itu adalah Sumber daya Manusia Yang berkualitas Untuk mendapatkan Sumber daya Yang berkualitas Itu sebetulnya Negara Yang harus memikir Untuk itu Perlu kita Advokasi Kepada Para pihak Terutama Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Dinas-dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Ini menjadi penting Yang kedua Setiap anak Itu memiliki Akses Kependidikan Anak Usia Deni Ini menjadi penting Karena Untuk memastikan Apa Kayang Disampaikan Oleh ayah Dan bunda Itu sudah Optimal Kalau belum Pendidikan Anak Usia Dini Akan Mengisinya Selanjutnya Pendidikan Dasar Dan Menengah Ini benar-benar Harus Dipastikan Untuk Setiap Anak Yang Selanjutnya Ini ada Dua Pilihan Pendidikan Yaitu Kalau pendidikan Atas Untuk Arahnya Ke Riset Berarti Dia harus Memasuki Pendidikan SMA Sekolah Meningah Atas Bagi Bagi Yang Tertarik Langsung Ke Pekerjaan Mengisi Kekosongan Lapangan Pekerjaan Otomatis Dia harus Masuk Ke SMK Agar SMK Dia melanjutkan Ke Pendidikan Fokasi Di sana Otomatis Anak akan Semakin Optimal Penjelasan Penjelasan Mengenai Dia harus Masuk SMA Atau Masuk Ke SMK Itu Penguatannya Di SMP Apakah Ayah Anda Dan Bunda Mengetahui Hal ini Dengan Fakta-fakta Yang dilapangan Kalau tidak Berarti Ini yang harus Kita Perjuangkan Tidak kita Menerima Begitu Saja Apa yang Disampaikan Oleh Pemerintah Kalau itu Belum Sesuai Kalau sudah Sesuai Kita sangat Bersyukur Menjadi Penting Selanjutnya Ruang-ruang Yang harus Diperkuat Lagi Setelah Anak kita Masuki Pendidikan Di tingkat Atas SMA SMK Sederajat Bisa saja Alia Atau Di pesantren Atau Di boarding School Penjelasan Mengenai Pendidikan Tinggi Universitas Universitas Mana ini Yang Tepat Untuk Kelanjutan Anak Kita Mengasah Kemampuan Minat Dan Bakat Banyak Universitas Tinggal Memilih Untuk Itu Ajak Anak-anak Kita Mendalami Universitas Universitas Mana Lengkap Dengan Departemen Lalu Penjurusannya Ini menjadi Penting Agar Anak Waktu Di SMA Terutama Yang kelas Satu Dia Sudah Mempersiapkan Diri Secara Matang Sedangkan Bagi Yang SMK Berarti Fokasinya Dia Akan Melanjutkan Ke Fokasi Apa Agar Setelah Dia Selesai Dari Fokasi Lapangan Pekerjaan Itu Sudah Menerima Ini menjadi Penting Penjelasan Atau Informasi Terkait Dengan Ini Kadang-kadang Tersembunyi Untuk Itu Melalui Kesempatan Ini Ini yang Harus Ayah Anda Dan Bunda Pastikan Kita Tidak Hanya Menunggu Begitu Saja Kita Gali Informasi Ini Ibu Bapak Menjadi Penting Terkait Mengenai Informasi Ini Dengan Informasi Tentang Pendidikan Selanjutnya Pasti Anak Ini Pada Saat Dia akan Mengakses Kependidikan Ada Beberapa Tantangan Yang Dihadapi Oleh Orang Tua Pertama Pastikan Anak-anak Kita Disiplin Kunci Disiplin Sebetulnya Kalau Kita Mengikuti Perintah Atau Anjuran Rasulullah Solat Lima Waktu Empat Waktu Ini Akan Melatih Anak Kita Disiplin Ada Anak-anak Anak-anak Yang Suka Menunda-nunda Pekerjaan Sebetulnya Kita Bisa Tendusuri Bagaimana Ketepatan Waktu Dia Solat Kalau Anak-anak Sudah Tahu Konsekuensinya Solat Menunda-nunda Itu juga Akan Tertunda Pekerjaan Karena Dia Selalu Akan Diganggu Melakukan Hal-hal Yang Mau Bajir Untuk Memastikan Anak Disiplin Itu Kita Lihat Ukurannya Solatnya Sehari Semalam Lima Kali Menjadi Penting Kalau Anak Itu Melampaui Ini Yang Perlu Kita Sepakati Bersama-sama Dia Bangun Jam Berapa Tidur Jam Berapa Ini Juga Harus Ada Kesepakatan Poin Kalau Anak Sudah Disiplin Otomatis Ketepatan Waktu Untuk Tiba Di Sekolah Sudah Kita Dapat Pastikan Dia Tidak Pernah Terlambat Kadang-kadang Anak Sering Terlambat Karena Diganggu Atau Dipengaruhi Oleh Beberapa Persoalan Misalnya Untuk Anak-anak Remaja Putri Kita Ketahui Mereka Kan Setiap Bulan Sering Mengalami Menstruasi Ini Juga Harus Kita Tapi Kuncinya Adalah Bagaimana Kita Mastikan Mengenai Ketepatan Waktu Ini Program Rute Aman Selamat Kesekolah Ini Ayah Ayah Anda Dan Bunda Kalau Di Daerah Kita Tidak Ada Program Ini Kita Dorong Ke Bupati Wali Kota Untuk Memiliki Program Rute Aman Selamat Kesekolah Ini Menjadi Penting Lalu Kemudian Memestikan Anak Itu Selalu Dalam Kondisi Sehat Bugar Ini Ada Dua Kuncinya Layanan Yang Ada Di Sekolah Itu Pertama Layanan UKS Berfungsi Tidak Ini Ayah Anda Dan Bunda Harus Anggir bagian Terkait dengan Program Program Jangan Terlalu Menyerahkan Ke Pihah Sekolah Karena Mereka Juga Memiliki Keterbatasan Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Uang Kita Perlu Bantu Ini Ini Menjadi Penting Kalau UKS Di setiap Sekolah Kita Bagus Insya Allah Anak-anak Kita Akan Terjamin Kesehatannya Karena Selalu Dipantau oleh Pengelola UKS Yang Kedua Kantin Kantin Juga Sangat Menentukan Bagaimana Kantin Dengan Anak-anak Kita Di sekolah Kalau Kantin Selalu Memperhatikan Keselamatan Anak Kita Tertama Dari segi Kandungan Gizi Lalu Tidak Pernah Menjual Yang Instan Instan Ini Bisa Di Jompol Sekolah Tapi Kembali Lagi Pengawasan Dari Orang Tua Ayah Anda Dan Bunda Ini Menjadi Penting Jangan Semua Hanya Diserahkan Ke Sekolah Jadi Ini Menjadi Penting Fungsi Komite Sekolah Itu Di Sanalah Mastikan Kantin Sekolah Lalu UKS Berjalan Dengan Optimal Yang ketiga Yang Seling Saya Temuin Di Sekolah Itu Adalah Toilet Jumlah Toilet Harus Disesuaikan Dengan Kondisi Atau Jumlah Anak Ini Menjadi Penting Kadang-kadang Akhirnya Tidak Jalan Ini Juga Perlu Mendapat Perhatian Pihak Sekolah Kadang-kadang Merasa Khawatir Dari Komplin Pimpinannya Karena Meminta Sumbangan Dari Orang Tua Sekarang Coba Ibu Sekali-sekali Datang Aja Ke Toilet Anak Kita Yang SD Paling Utama Bertahan Aja Dua Menit Itu Berarti Ibu Hebat Bapak Hebat Tapi Coba Bayangkan Anak Kita Selama Enam Tahun Dia Memanfaatkan Toilet Yang Busuk Yang Bau Dampak Dampaknya Itu Menjadi Penting Jadi Tidak Hanya Cukup Kita Menyokulahkan Anak Kita Tidak Memperhatikan Itu Semua Menjadi Penting Dan Yang Terakhir Ini Sangat Berguna Memastikan Hak Anak Atas Pendidikan Ini Adalah Saling Berbagi Untuk Memastikan Ada Beberapa Anak Dari Orang Tua Yang Kurang Beruntung Akhirnya Mereka Mengalami Masalah Biasiswa Biasiswa Tidak Perlu Harus Dari Pemerintah Dari Orang Tua Juga Menjadi Penting Saya Punya Pengalaman Berkunjung Ke Banyuwangi Banyuwangi Itu Antarsiswa Saling Bersedekah Hasil Sedekah Itu Kemudian Dikumpulkan Oleh Anak Untuk Membantu Temannya Membeli Seragam Membeli Sepatu Sampai Mengganti Kacamata Dan Membelikan Sepedah Dan Itu Semua Dibawa Pengetahuan Bupati Banyuwangi Salah Untuk Pak Azwar Anas Bupati Banyuwangi Semoga Beliau Jadi Calon Presiden Agar Semua Anak-anak Berkesempatan Mendapatkan Pendidikan Yang Gratis Kapan Itu Kita Perlu Perjuangkan Demikian Kita Lanjutkan Sesi Berikutnya Masih Di Klaster Ketujuh Konvensi H-anak Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh 01 1 2 2 3 3 2 7 1